mengapresiasi setiap ibu yang telah banyak berjuang dan berkorban demi kebahagiaan anaknya. Bupati Solok Ebyar Diasda didampingi Nyonya Emiko Ebyar Diasda menghadiri acara puncak peringatan Hari Ibu ke-94 yang dimeriakan Lomba Muslima Fashion Festival Arosuka pada Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Bupati Solok Haji Ebyar Diasda didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Solok Nyonya Haja Emiko Ebyar Diasda menghadiri acara puncak peringatan Hari Ibu ke-94 di Arosuka pada Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022. Puncak peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan di gedung Solok Nandindah itu juga dihadiri oleh Kapolres Solok AKBP Apri Wibowo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Solok Nyonya Tezi Medisen, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan SDM Mulyadi Markos, Kepala OBD Sekabupaten Solok, Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Solok, Ketua Organisasi Wanita Sekabupaten Solok, Jamat Sekabupaten Solok dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan peringatan Hari Ibu tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Solok Nyonya Haja Emiko Ebyar Diasda dianggat sebagai Bunda Literasi Kabupaten Solok. Sementara itu Nyonya Emiko Ebyar D dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Hari Ibu ke-94 tahun ini mengusung tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. Tema tersebut digaungkan sejalan dengan target, goals dari Sustainable Development Goals atau SDGs dalam mewujudkan perempuan yang memiliki peran dan gedudukan setara serta memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum. Lebih lanjut menurut Emiko, peringatan Hari Ibu ke-94 tingkat Kabupaten Solok tahun ini telah diawali dengan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan PKK peduli dengan mengumpulkan sumbangan dari seluruh kader PKK untuk korban gempa cianjur, kegiatan PKK peduli stunting dan Dharma Wanita peduli stunting bekerja sama dinas sosial dan kegiatan Muslimah Fashion Festival Arosuga yang diadakan dalam rangka promosi UMKM lokal berupa produk batik. Sementara itu Bupati Solok dalam sambutan yang mengatakan Hari Ibu sudah diperingati selama 94 tahun, lebih dahulu daripada Hari Kemerdekaan Indonesia yang masih 77 tahun. Ini artinya, menurut EPRD, perjuangan seorang perempuan dan perjuangan seorang ibu sudah diakui oleh dunia meskipun Indonesia masih dalam masa penjajahan. Menurut EPRD Asda lagi, pengorbanan dan perjuangan seorang ibu dalam membesarkan anaknya memang tidak dapat tergantikan, maka dari itu melalui kegiatan tersebut dapat memberi apresiasi kepada seluruh ibu-ibu yang telah banyak berjuang dan berkorban demi kebahagiaan anaknya. Kemudian kegiatan peringatan Hari Ibu yang juga dirangkai dengan mengadakan Lomba Muslimah Fashion Festival Arosuga tersebut Bupati Solok mengatakan mendukung setiap program-program yang dapat mengembangkan UMKM dan memajukan Kabupaten Solok. Jayalah Solok, jayalah kaum ibu, teruslah berkarya, begitu yel-yel yang disampaikan Bupati EPRD Asda. Kemudian Bupati Solok bersama unsur Forkopimda dan ketua organisasi wanita di Kabupaten Solok melakukan pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati hari ibu. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan sembako melalui program PKK peduli stunting dan Dharma Wanita peduli stunting kepada penerima bantuan.